Rasa bahaya yang kuat memaksa Murong Rui untuk mengeluarkan artefak kelahirannya tanpa ragu-ragu dan menggunakannya untuk menghalangi di depannya. Artefak kelahiran Murong Rui adalah tombak perunggu yang memancarkan aura mengerikan. Namun, itu jauh lebih rendah daripada tombak api Dewa Bulan Sabit. Lagi pula, tombak api Dewa Bulan Sabit merupakan artefak penusuk surga tingkat puncak 4 sedangkan tombak perunggu milik Murong Rui hanya merupakan artefak penusuk surga tingkat 3. Tatapan mata Murong Rui dingin. Dia tahu bahwa tombak perunggu itu mungkin tidak dapat menghalangi tombak api Dewa Bulan Sabit. Oleh karena itu, Murong Rui sangat berhati-hati. Saat dia mengeluarkan tombak perunggu, dia juga memanggil roh holonya. Hollow spirit milik Murong Rui adalah seekor banteng dewa yang ditutupi sisik perunggu dan memancarkan cahaya hijau aneh. Gemuruh. Tombak api Dewa Bulan Sabit sangat cepat. Dalam sekejap mata, tombak itu bertabrakan dengan tombak perunggu. Udara di sekitarnya benar-benar terdistorsi saat ledakan dahsyat memenuhi udara di atas vila. Itu seperti kembang api yang tak terhitung jumlahnya, indah dan penuh warna. Kemudian, pupil mata Murong Rui mengecil saat dia menyadari bahwa tombak perunggu itu tidak bertahan lama sebelum ditusuk oleh tombak api Dewa Bulan Setengah dan berubah menjadi debu. Kemudian, momentum tombak api ilahi setengah bulan tidak berkurang sedikit pun saat terus terbang menuju Zhuowen. Melenguh. Sapi jantan yang sale itu meraung saat melangkah di langit. Dua tanduk di kepalanya bertabrakan dengan tombak api Dewa Bulan Sabit. Gemuruh. Ledakan kali ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Sebuah bola api besar muncul di atas vila. Sinar cahaya yang mengerikan melesat ke segala arah. Semua orang di kota utama dibutakan oleh cahaya itu dan hanya bisa menutup mata karena takut. Zhuowen mengerang saat dia jatuh ke tanah. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan mereka yang berada di level yang sama, kekuatannya tidak cukup untuk melawan ahli tahap transformasi Dewa Holo. Lagipula, tombak api Dewa Bulan Sabit adalah artefak penusuk surga tingkat 4. Jumlah energi yang dibutuhkannya untuk menggunakannya sangat mengerikan. Baru saja, ketika dia melemparkannya dengan sekuat tenaga, 90 persen energi dalam tubuhnya tersedot. Dia merasa seperti akan pingsan. Ketika ledakan berangsur-angsur meredah, Zhuowen melihat tombak api Dewa Bulan setengah tertancap di tengah reruntuhan vila. Di badan tombak itu, api suci berkobar hebat, seakan takkan pernah padam. Di bawah tombak api Dewa Bulan Sabit, ada sesosok tubuh tergeletak di tanah. Ujung tombak itu telah menembus dada orang ini, memakukannya ke tanah. Orang ini adalah Murong Rui. Dasar semut, kalau bukan karena artefak Dewa Pemecah Langit tingkat 4 ini, bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Mata Murong Rui terbuka lebar saat dia meraung marah. Namun sayang, luka-lukanya terlalu parah. Terlebih lagi, dia dipaku ke tanah oleh tombak api Dewa Bulan Purnama, tidak bisa bergerak sama sekali. Zhuowen batuk darah dan perlahan berdiri. Tatapannya menjadi sangat dingin. Dia berjalan ke arah Murong Rui dan berkata dengan suara rendah, lalu mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu menindas yang lemah? Kau berada di tahap tengah tahap transformasi Dewa Void, dan aku hanya di puncak tahap transformasi Dewa Janin. Kalau kau bukan sampah, lalu kau ini apa? Zhuowen datang di depan Murong Rui, niat membunuh di matanya seluas lautan. Ketika Murong Rui merasakan niat membunuh yang mengerikan ini, dia akhirnya mulai merasa takut. Dalam pandangannya, datang ke Cloud Brokaderich kali ini seharusnya merupakan pembantaian sepihak olehnya. Namun ia tidak menyangka ada yang menyerbu di tengah jalan dan malah memukulinya hingga terluka parah, dan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Murong Rui bertanya tanpa percaya diri. Apa yang ingin saya lakukan? Mungkinkah Anda masih belum bisa mengetahuinya? Zhuowen tersenyum dingin, niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia melepaskan niat pedang jiwa Dewa, jari pedangnya mendarat di antara alis Murong Rui. Puci. Kekuatan mengerikan dari niat pedang jiwa Dewa mengalir ke seluruh jiwa Dewa Murong Rui, memulai kehancuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Murong Rui menjerit sengsara, merontak tanpa henti. Meskipun jiwa sucinya juga berada pada transformasi keempat penghancur surga, tingkatannya bahkan lebih tinggi dari Zhuowen. Namun, jiwa Dewa Zhuowen menyatu dengan batu karakter tinggi, kekuatannya misterius dan tak terduga. Ditambah dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dari niat pedang jiwa Dewa, Murong Rui tentu saja tidak dapat menahan serangan niat pedang jiwa Dewa. Namun, jiwa Dewa Murong Rui benar-benar kuat. Niat pedang jiwa Dewa tidak cukup untuk memberikan pukulan fatal pada Murong Rui. Orang ini tidak hanya dengan paksa meniadakan kekuatan niat pedang jiwa Dewa, tetapi dia juga selamat. Zhuowen, kali ini aku yang salah. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu sembarangan. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Aku adalah tetua keluarga Murong. Statusku di keluarga Murong tidaklah rendah. Jika kau membunuhku, maka kau akan benar-benar berselisih dengan keluarga Murong. Murong Rui akhirnya ketakutan, dan suaranya mulai melembut. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku akan berselisih dengan keluarga Murong. Mengapa aku tidak boleh membunuhmu? Tatapan mata Zhuowen tampak sangat tenang. Setelah mengatakan ini, dia melepaskan tiga niat pedang jiwa Dewa. Kali ini, Murong Rui tidak dapat lagi menahan korosi dari niat pedang jiwa Dewa. Di tengah teriakannya, jiwa Dewanya hancur total. Setelah membunuh Murong Rui, Zhuowen menyimpan cincin roh milik Murong Rui. Kemudian, ia melepaskan api suci untuk membakar tubuh Murong Rui menjadi abu. Setelah berurusan dengan Murong Rui, Fan Zhuang, sepuluh pendekar pedang, dan yang lainnya telah kembali ke reruntuhan Vila. Ketika mereka melihat mayat Murong Rui yang tertusuk keruntuhan oleh tombak api ilahi bulan setengah, mereka semua tercengang. Murong Rui sudah meninggal. Mereka bergumam sendiri seolah tengah bermimpi. Kemudian, mereka melihat Zhuowen tidak jauh dari sana, sedang berjuang untuk berdiri. Mereka segera maju untuk mendukung Zhuowen. Tuan Vila, Anda terlalu kuat. Bahkan Murong Rui, seorang ahli transformasi dewa kosong tingkat menengah, tidak sebanding denganmu. Mata sepuluh pendekar pedang itu dipenuhi dengan rasa hormat dan kegembiraan saat mereka menatap Zhuowen, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Kekuatan Zhuowen berada di luar imajinasi mereka. Dia jauh lebih kuat daripada Master Vila pertama. Murong Rui adalah ahli tingkat tinggi dalam keluarga Murong. Dia adalah salah satu ahli paling kuat dalam keluarga Murong. Jika Zhuowen dapat mengalahkan petarung hebat seperti itu, maka jelaslah betapa hebatnya Zhuowen. Di sisi lain, mata indah Fan Suang dipenuhi dengan kekhawatiran. Murong Rui dianggap sebagai ahli tingkat tinggi dalam keluarga Murong. Jika bahkan Murong Rui mati, itu berarti Zhuowen dan keluarga Murong tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Zhuowen mengeluarkan ramuan penyembuh. Setelah meminumnya, dia duduk bersila dan bermeditasi sebentar. Ketika lukanya sedikit pulih, dia berjalan menuju Namong Ying, yang masih terjepit di tanah oleh esensi pedang spiritual. Kau, 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 siapa kau? Mata Namong Ying dipenuhi ketakutan. Pemuda di depannya telah membunuh Murong Rui. Seberapa kuat dia? Namong Ying juga menyadari bahwa orang dengan kekuatan sebesar itu pasti bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin seorang ahli bersedia bersembunyi di tempat kecil seperti wilayah Yunjin? Aku hanya pion tanpa nama. Anda, di sisi lain, berasal dari keluarga Namong. Bukan saja kamu tidak melindungi orang-orang di wilayahmu, kamu bahkan membawa keluarga Murong untuk membunuh orang-orang di wilayahmu. Orang sepertimu pantas mati. Mata Zhuowen dipenuhi dengan niat membunuh. Namong Ying segera berteriak, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah keputusan keluarga Namong. Zhuowen, aku mohon, jangan bunuh aku. Saya hanya orang tidak bersalah yang memberi perintah. Tidak bersalah. Jika kamu tidak bersalah, kamu tidak akan membiarkan Murong Rui mengendalikan kehidupan orang-orang di kota utama. Jika kamu tidak bersalah, kamu tidak akan memintaku berlutut dan membacakan fonis tanpa pandang bulu. Jika kamu tidak bersalah, maka tidak ada orang yang tidak bersalah di dunia ini. 3742. Fan Suang, 10 Pendekar Pedang, aku memberimu satu perintah terakhir. Sebarkan berita kematian Namong Ying dan Murong Rui. Orang yang membunuh mereka adalah Zhuowen. Hari ini, aku akan meninggalkan bukit Yunjin menuju Sekte Ascension. Ketika berita kepergianku menyebar, keluarga Namong dan keluarga Murong akan datang menjemputku. Mereka tidak akan peduli lagi dengan bukit Yunjin. Setelah Zhuowen selesai berbicara dengan Fan Suang, 10 Pendekar Pedang, dan yang lainnya, dia mengeluarkan perahu dewa dan meninggalkan kota bukit Yunjin. Fan Suang, 10 Pendekar Pedang, dan yang lainnya memandang Zhuowen yang sudah jauh. Apakah kita benar-benar akan membocorkan keberadaan guru kepada keluarga Namong dan Murong? Si Pedang mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu-ragu. Ini perintah terakhir Tuan, kita hanya bisa melakukan ini. Bahkan jika kita tidak melakukan ini, ketika keluarga Namong dan Murong datang ke bukit Yunjin, mereka akan memaksa guru untuk memberitahu kita. Alasan mengapa Tuan Manor melakukan ini adalah untuk melindungi semua orang di wilayah Yunjin. Murong Rui adalah ayah dari Murong Fuge. Ketika Murong Fuge terbunuh, dia membayar harga kepada keluarga Namong dan berencana untuk membantai kota. Sekarang setelah Murong Rui meninggal, saat keluarga Murong mengetahui siapa pembunuhnya, mereka tidak akan bosan untuk melampiaskan amarah mereka di bukit Yunjin. Bukit Yunjin berada di bawah yurisdiksi keluarga Namong. Keluarga Namong tidak akan melakukan sesuatu seperti membantai kota di wilayah mereka sendiri. Fan Suang mendesah pelan, dia memang pintar sejak awal. Dari kata-kata Zhuowen, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Zhuowen. Lu Yichuan didukung oleh sepuluh pendekar pedang. Meskipun lukanya belum sepenuhnya pulih, pikirannya jauh lebih jernih. Sebelum Zhuowen pergi, ia juga telah mengirim pesan kepada Jian Wu Shuang, memberi tahu Jian Wu Shuang untuk menunda tantangannya kepada Namong Wu Ji. Setelah Jian Wu Shuang bergabung dengan Sekte Ascension dan berkultivasi di sana selama beberapa waktu, ia akan menghubungi Jian Wu Shuang lagi. Saudara Zhuowen, Saudara Zhuowen, kamu harus bisa melalui ini. Lu Yichuan bergumam pada dirinya sendiri. Suatu hari setelah Zhuowen pergi, berita kematian Namong Ying dan Murong Rui sampai ke keluarga Namong dan Murong. Di aula utama keluarga Murong yang megah. Seorang pria parubaya menghancurkan sandaran tangan di sebelah kanannya dan berkata dengan dingin, Murong Rui sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Di bawah aula utama, seorang bawahan berlutut dan dengan hormat menyerahkan bola kristal kepada pria parubaya itu. Pria parubaya. Bola kristal merekam pertempuran antara Zhuowen, Namong Ying dan Murong Rui. Ketika pria parubaya itu melihat Zhuowen mengeluarkan tombak api Dewa Bulan Purnama, matanya langsung menyala. Murong Uji, tombak Murong, Murong Murong, 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 dan Murong, dan Murong. Murong, Murong dan Murong, Murong, Murong dan Murong, dan itu adalah Murong milik Murong. Namun, orang ini jelas seorang kultifator biasa, tetapi ia memiliki artefak ilahi seperti itu. Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak tergoda? Berikan perintah, suruh tetua Ying Yan membawa seorang spirit master untuk menemukan lokasi pasti orang ini. Lalu, bunuh dia dan bawa kembali spirit ringnya. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Bawahan yang berlutut di tanah tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan, apakah kita benar-benar akan mengirim penatua Yichuan? Dia adalah orang kedua setelah mudik keluarga Murong. Dia telah menjaga keluarga ini. Tatapan mata pria parubaya itu dingin. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku ingin kau memberitahu tetua Yichuan. Karena orang ini dapat membunuh Murong Rui, selain aku, hanya tetua Yichuan yang dapat menekannya. Iya, bawahan itu buru-buru menjawab dan pergi. Hal yang sama terjadi pada keluarga Namong. Ketika keluarga Namong menerima berita kematian Namong Ying, seluruh keluarga terguncang. Tentu saja, mereka juga menerima bola kristal yang sama dan tahu bahwa orang yang membunuh Namong Ying adalah Zouawen. Guru keluarga Namong juga mengirim seorang tetua dan tombak ilahi untuk mengejar Zouawen. Divine Spear adalah jenis Divine Spear di Hundred Domains. Mereka dapat menggunakan 8 trigram untuk memprediksi masa lalu dan masa depan. Tentu saja, sebagian besar prediksi tombak ilahi sangat tidak jelas. Namun, menggunakan aura seorang kultifator untuk memprediksi lokasi terkini seorang kultifator merupakan kemampuan dasar dari tombak ilahi. Oleh karena itu, ketika banyak pasukan mengejar musuh, mereka akan membawa tombak ilahi untuk mengejar mereka. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tentu saja, jumlah Divine Spear di Hundred Domains sangat sedikit. Selain itu, menyewa Divine Spear membutuhkan biaya yang besar. Di Hundred Domains, hanya pasukan besar yang punya modal untuk menyewa tombak ilahi guna meramal berbagai hal. Terlebih lagi, semakin tinggi level Divine Spear, semakin mahal biaya kemunculannya. Oleh karena itu, bahkan pasukan besar tidak akan menyewa Divine Spear begitu saja kecuali jika itu masalah besar. Lagipula, itu terlalu mahal. Namun, keluarga Namong hanya mengirim seorang tetua biasa. Tujuan mereka sebenarnya adalah tombak Dewa Bulan Sabit. Namun, mereka tidak berencana untuk bertarung sampai mati dengan Zouawen. Sebaliknya, mereka diam-diam mengikutinya dan menunggu keluarga Murong benar-benar bertarung dengan Zouawen. Ketika kedua belah pihak terluka, mereka akan duduk santai dan menikmati keuntungannya. Setelah Zouawen meninggalkan kota utama, dia mengubah penampilannya dan bergegas menuju Sekte Ascension. Saat itu, Tetua Yuki tidak hanya memberinya sebuah token, tetapi juga lokasi pasti dari Sekte Ascension. Sekte Ascension terletak di dataran luas di sebelah Tenggara Kediaman Gubernur Prefektur Ji. Ada banyak kota dengan berbagai ukuran di sana. Dengan Sekte Ascension sebagai pusatnya, kota-kota itu dibangun dalam bentuk cincin di semua arah. Pemandangan yang luar biasa. Awalnya, saat Tetua Yuki masih ada, dia belum mengambil keputusan. Namun, setelah membunuh keluarga Namong dan keluarga Murong, dia tahu bahwa jika dia ingin berkultivasi dengan damai, dia harus meninggalkan Prefektur Ji atau bergabung dengan suatu kekuatan. Sekarang, pilihan terbaik adalah Sekte Ascension. Terlebih lagi, ia hanya menguasai sedikit kemampuan ilahi. Ia bahkan kurang dalam diagram visualisasi. Akan sangat sulit baginya untuk mengumpulkan kemampuan ilahi dan diagram visualisasi yang cocok untuknya. Namun, kekuatan besar itu telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pasti memiliki banyak kemampuan ilahi dan diagram visualisasi. Dia akan selalu dapat memilih satu yang cocok untuknya. Mengenai meninggalkan Prefektur Ji, Zhuo Wen tidak punya rencana untuk melakukannya saat ini. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Bahkan jika dia meninggalkan Prefektur Ji, apa gunanya? Hanya ketika dia cukup kuat, dia akan memiliki modal untuk mencari Moyan Wushang. Di masa depan, dia juga akan memiliki modal untuk menghadapi pemimpin klan keluarga Nuwa. Namun, dia terlalu lemah sekarang. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, prioritasnya adalah meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Ledakan, ledakan, 3743. Energi mengerikan dari ledakan itu menyebar seperti riak-riak air, gunung-gunung dan sungai-sungai dalam radius beberapa ribu mil hancur. Setelah ledakan berangsur-angsur meredah, sebuah kapal dewa tiba-tiba muncul dari bagian lain hutan. Kapal suci itu sangat besar dan ada lebih dari 10 orang di deknya. Aura mereka tidak lemah. Seorang pria parubaya dengan jenggot panjang berdiri di depan dek. Dia tampak berusia empat puluhan dan berwajah persegi. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia adalah tetua Ying Yan, yang dikirim oleh keluarga Murong. Dia adalah orang kedua setelah tuan keluarga Murong dan merupakan elit alam transformasi dewa kosong akhir. Dia jauh lebih kuat daripada Murong Rui. Di samping lelaki setengah bayah itu ada seorang wanita tua berjubah panjang. Wajahnya penuh kerutan dan pipinya kering. Dia adalah seorang pembicara spiritual yang diundang oleh keluarga Murong. Penatua Ying Yan mengandalkan ramalan wanita tua itu untuk mengetahui lokasi pasti Zuawen. Kekuatan Godcrasher masih sangat mengerikan. Aku khawatir dia akan mati setelah terkena serangannya. Penatua Ying Yan tampak acuh tak acuh. Dia sudah siap kali ini. Godcrasher adalah meriam kuat yang khusus digunakan untuk menghadapi elit alam transformasi dewa kosong. Godcrasher yang ditembakkan sebelumnya tidak murah. Itu cukup untuk membunuh seorang kultifator alam transformasi dewa kosong tahap awal. Bahkan seorang kultifator alam transformasi dewa kosong tahap tengah akan terluka parah. Dari sudut pandang Penatua Ying Yan, Zuawen pasti akan mati setelah terkena Godcrasher karena dia lengah. Tidak, Penatua Ying Yan, dia belum mati. Auranya sangat mengerikan. Wajah wanita tua itu tiba-tiba berubah dan dia segera mengingatkan Penatua Ying Yan. Astaga! Suara yang mengerikan menembus udara dan datang dari reruntuhan di bawah. Setelah dia mati lebih dekat, itu adalah tombak suci yang memancarkan api yang sangat besar. Tombak suci itu bagaikan pelangi yang menembus langit. Tombak itu merobek ruang di sekitarnya dan langsung menuju ke kapal suci tempat Tetua Ying Yan dan yang lainnya berada. Wajah Tetua Ying Yan sedikit berubah. Namun, wajahnya segera berubah panas. Dia mengeluarkan tombak berwarna merah darah dari cincin spiritualnya dan melemparkannya ke tombak suci di bawah. Ledakan! Tombak dan tombak itu saling bertabrakan dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Penatua Ying Yan kemudian mengarahkan kapal suci menjauh dari tempat itu. Wah! Tombak berwarna darah itu terlempar. Tetua Ying Yan melangkah maju dan menangkap tombak berwarna darah itu. Dia menyadari bahwa kilau pada permukaan tombak berwarna merah darah itu telah sedikit meredup, dan pupil matanya pun tak kuasa menahan diri untuk mengecil beberapa kali. Namun tak lama kemudian tatapannya menjadi jauh lebih panas. Tebakan Patriark memang benar. Tombak suci di tubuh anak ini bukanlah artefak suci penghancur surga tingkat 4 biasa. Penatua Ying Yan kembali ke geladak dan menatap pemuda yang berdiri di reruntuhan. Pria muda ini secara alami adalah Zua Wen. Ekspresi Zua Wen berubah serius. Dia menatap tombak darah di tangan Tetua Ying Yan dan mengerutkan kening. Artefak Dewa Pemecah Surga Tingkat 4. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia bisa tahu bahwa tombak darah itu tidak sederhana. Untuk dapat memblokir pemboman tombak api Dewa Bulan Sabit, tombak darah ini setidaknya berada di tingkat keempat penghancur surga. Dugaan Zua Wen benar. Tombak darah di tangan Tetua Ying Yan memang merupakan artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat 4. Namun, itu hanya pada tahap awal Pemecah Langit Tingkat 4. Tombak darah ini adalah satu dari dua artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat 4 di keluarga Murong. Tombak ini bukan milik Tetua Ying Yan. Sebaliknya, tombak ini secara khusus diberikan kepada Tetua Ying Yan untuk digunakan dalam rangka menangkap Zua Wen. Kamu Zua Wen, kan? Kau tidak hanya tidak bertobat setelah membunuh keturunan langsung keluarga Murong, kau bahkan berani membunuh seorang Tetua keluarga Murong. Kau telah melakukan kejahatan keji. Apakah kau tidak akan tunduk dan mengakui kejahatanmu? Tetua Ying Yan berkata dengan suara yang dalam. Zua Wen mencibir dan berkata, Keluarga Murongmu benar-benar rela mengeluarkan uang. Kau bahkan mengeluarkan artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat 4. Apakah kau kesini untuk membunuhku? Tetua Ying Yan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sejak kau membunuh anggota keluarga Murong, kau sudah mati. Namun, aku akan memberimu saran yang bagus. Serahkan semua yang ada padamu dan aku akan membiarkanmu mati dengan lebih baik. Tidak akan terlalu menyakitkan. Zua Wen mengangkat tombak api ilahi bulan setengah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Sepertinya kau sengaja mencari kematian. Kau tidak punya kesempatan lagi. Pertama-tama aku akan menangkapmu hidup-hidup dan mengirimmu ke penjara air keluarga Murong. Aku akan membiarkanmu mencicipi semua alat penyiksaan di sana. Setelah kau merasakan semua rasa sakitnya, aku akan membunuhmu. Tetua Ying Yan berkata dengan dingin. Saat dia berkata demikian, Tetua Ying Yan menghentakkan kaki kanannya dan melompat keluar dari kapal dewa. Dia jatuh ke arah Zua Wen sambil memegang rat tombak darah di tangannya. Dia siap melancarkan serangan yang mengerikan. Zua Wen memegang tombak api ilahi setengah bulan dan tidak berani lalai sedikitpun. Aura penatua Ying Yan jauh lebih kuat dari Murong Rui. Meskipun hanya ada perbedaan satu alam kecil di antara keduanya, di alam pemecah surga, perbedaan satu alam kecil saja merupakan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Alasan mengapa Zua Wen mampu memiliki kekuatan yang jauh melampaui rekan-rekannya adalah karena ia mengolah teknik kultivasi yang kuat seperti teknik primordial-primordial. Jika bukan karena teknik primordial-imemorial, kekuatan tempur Zua Wen tidak akan jauh lebih kuat daripada para petarung di alam yang sama. Tetua Ying Yan tidak hanya lebih kuat dari Murong Rui, tetapi dia juga menggunakan senjata ilahi pemecah surga tingkat 4 dan dapat menampilkan kekuatan penuh dari senjata ilahi pemecah surga tingkat 4. Bahkan jika tombak api ilahi setengah bulan milik Zua Wen sedikit lebih tinggi dari tombak darah, Zua Wen tidak memiliki banyak keyakinan dalam mengalahkan Tetua Ying Yan. Kecuali dia menggunakan kekuatan fragmen senjata bintang yang baru saja dia gabungkan. Tetapi itu adalah kartu truf terakhirnya, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Wah! Kecepatan Tetua Ying Yan sangat cepat, dan dia tiba di depan Zua Wen dalam sekejap. Tombak darah melesat keluar, dan bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti sekeliling Zua Wen. Zua Wen hanya merasa bahwa dirinya berada dalam angin busuk dan hujan darah. Baunya menyengat dan memuakkan. Merusak. Tombak Dewa di tangan Zua Wen terlempar seperti ular berbisa, dan ujung tombak itu menembus udara. Seketika gelombang api menyebar seperti ular api yang melilit satu sama lain, membubarkan suasana tidak nyaman yang diciptakan oleh tombak darah. Gemuruh! Tombak Dewa dan tombak darah saling bertabrakan, dan suara logam beradu terdengar. Seluruh reruntuhan di bawah meledak. Bang! Degup! Degup! Hanya dalam sekejap, mereka berdua telah bertukar puluhan pukulan, dan setiap serangan sangat mengerikan. Anak ini benar-benar memiliki aura puncak alam transformasi Dewa Embryonik, tetapi dia benar-benar dapat menggunakan senjata ilahi puncak empat pemecah surga. Mungkinkah kekuatan ilahinya yang hancur begitu kuat? Semakin banyak elder Ying Yan bertarung, semakin terkejut dia. Begitu dia bertarung dengan Zua Wen, dia merasakan bahwa kultivasi Zua Wen hanya berada di puncak alam transformasi Dewa Embryonik. Belum lagi mengapa Zua Wen memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, fakta bahwa anak ini dapat menggunakan senjata ilahi puncak level empat penghancur surga sesuai keinginannya sudah cukup mengejutkannya. Di sisi lain, Zua Wen diam-diam mengeluh. Bagaimanapun, kultivasinya terlalu rendah. Bahkan jika kemurnian kekuatan ilahinya yang hancur sangat tinggi, mustahil baginya untuk menggunakan tombak api ilahi bulan sabit untuk waktu yang lama. Konsumsinya terlalu besar. Jika kekuatan keilahiannya yang hancur itu habis, maka dia benar-benar akan tamat. Aku tidak bisa terus-terusan membuang-buang energiku seperti ini dengan orang ini, aku harus segera mengakhirinya. Memikirkan hal ini, Zua Wen berkomunikasi dengan pola di telapak tangannya. Pola ini mengandung kekuatan kodok api dan duri ungu, dan dia telah menamainya kodok ungu. Begitu Zua Wen mengerahkan kekuatan katak ungu, dia mencengkeram tombak itu dengan kedua tangan dan melemparkannya dengan ganas ke arah tetua Ying Yan. Ekspresi Elder Ying Yan berubah drastis. Dia jelas tidak siap menghadapi serangan tiba-tiba Zua Wen yang ganas, dan untuk sesaat, dia agak tidak mampu menahannya. Dia dipukuli sampai-sampai dia panik, dan terus mundur. 3.744 Ekspresi Penatua Ying Yan berubah drastis. Dia merasakan kekuatan mengerikan yang dengan cepat mendekatinya. Ketika dia melihat cahaya ungu itu dengan jelas, dia menemukan bahwa di dalam cahaya ungu itu, sebenarnya ada seekor katak ungu. Hal anehnya adalah seluruh tubuh katak itu ditutupi dengan duri-duri berwarna ungu. Penatua Ying Yan bahkan tidak berpikir saat dia melemparkan tombak darah di tangannya ke arah katak itu. Intuisinya mengatakan bahwa dia tidak akan terkena kodok ungu itu. Kalau tidak, pasti akan ada masalah besar. Gua. Namun, yang membuat tetua Ying Yan tercengang adalah setelah katak ungu itu berteriak, ia dengan cekatan menghindari serangan tombak darahnya. Kemudian, dengan tendangan kaki belakangnya, ia langsung menerkam ke arah wajah tetua Ying Yan. Uci. Pada saat kodok ungu menghantam wajah tetua Ying Yan, ia langsung berguling. Duri-duri ungu di sekujur tubuhnya sangat tajam. Duri-duri itu benar-benar mencabik wajah tetua Ying Yan, menyebabkan wajahnya berubah tak dapat dikenali lagi. Setelah katak ungu melakukan semua ini, ia segera berubah menjadi cahaya ungu dan kembali ke telapak tangan Zua Wen. Penatua Ying Yan membuang tombak darah dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berteriak menyedihkan. Darah segar mengalir di wajahnya tanpa peduli dengan nyawanya. Meskipun Penatua Ying Yan berusaha sekuat tenaga menggunakan kekuatan dewa yang hancur untuk menyembuhkan luka-luka di wajahnya, yang membuatnya terkejut adalah luka-lukanya tidak hanya tidak sembuh-sembuh, tetapi bahkan menyebar. Katak ungu telah menggabungkan paku ungu dan kekuatan katak api. Baru saja, Zua Wen hanya menggunakan efek pendarahannya. Selama seseorang terluka oleh duri kodok ungu, lukanya akan sangat sulit disembuhkan. Luka akan terus berdarah sampai darahnya kering. Zua Wen memanfaatkan kesempatan ini dan segera menyambar tombak darah. Kemudian, dia menggunakan teknik gerakannya dan langsung terbang menjauh. Adapun orang-orang lain di kapal dewa, mereka tidak mengejar Zua Wen. Sebaliknya, mereka segera pergi ke sisi Penatua Ying Yan. Tetua Ying Yan adalah orang terkuat di kelompok mereka. Bahkan Tetua Ying Yan tidak mampu membunuh Zua Wen. Jika mereka mengejar Zua Wen, bukankah mereka akan membuang-buang nyawa mereka dengan sia-sia? Wanita tua itu menatap wajah Elder Ying Yan yang terluka dan ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah kekuatan pecahan senjata bintang. Siapa sebenarnya anak ini? Dia memiliki pecahan senjata bintang. Melihat luka-luka yang dialami oleh Tetua Ying Yan, itu pasti semacam senjata astral dengan karakteristik pendarahan. Selain itu, itu sangat kuat. Itu pasti setidaknya merupakan pecahan dari senjata astral tingkat kedua. Ekspresi orang lain berubah drastis. Pecahan senjata bintang selalu muncul di berbagai tempat di hundred domains. Bahkan keluarga murong mereka memiliki beberapa pecahan senjata bintang, tetapi semuanya sangat kecil. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah senjata bintang peringkat satu. Hanya ada satu pecahan senjata bintang peringkat dua. Rajurit bintang juga memiliki pangkatnya masing-masing, yang dibagi menjadi sepuluh pangkat. Tingkat pertama merupakan tingkat terendah dan tingkat ke-sepuluh merupakan tingkat tertinggi. Di seratus alam luar, yang paling banyak jumlahnya adalah prajurit astral tingkat satu. Sedangkan prajurit astral tingkat pertama ke atas, mereka mulai menjadi jauh lebih langka. Ambil contoh gubernur Provinsi Ji. Sebenarnya ada cukup banyak prajurit astral tingkat satu, tetapi prajurit astral tingkat dua sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Hanya sebagian besar vaksi seperti klan murong yang memiliki sumber daya untuk memiliki prajurit astral tingkat dua, tetapi paling banyak, mereka hanya memiliki satu. Namun, kultifator biasa di depan mereka ini tidak hanya memiliki artefak ilahi penghancur surga tingkat empat, tetapi juga fragment senjata astral tingkat dua. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mereka? Jika mereka tidak menyelidiki latar belakang Zouan, mereka bahkan akan mengira bahwa Zouan ini adalah keturunan dari beberapa vaksi besar yang datang ke sini untuk bepergian. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semua orang menatap wanita tua itu. Pada saat ini, wanita tua itu jelas telah menjadi tulang punggung mereka. Pengepungan ini telah gagal. Dengan kekuatan kita, mustahil kita bisa menandingi Zouan. Kita kembali ke keluarga murong dulu. Wanita tua itu tersenyum pahit. Semua orang saling memandang dan mendesah dalam hati. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. Bahkan tetua Yingyan terluka parah dan hampir mati. Apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka mengejarnya, mereka hanya akan mencari kematian. Ketika pena tua Yingyan dan yang lainnya mundur, orang-orang dari keluarga Namong yang bersembunyi dalam kegelapan juga perlahan mundur. Mereka telah menyaksikan pertempuran antara Zouan dan tetua Yingyan. Tentu saja, mereka juga dapat melihat bahwa selain artefak ilahi penghancur surga tingkat empat, Zouan sebenarnya memiliki harta yang diduga sebagai senjata bintang tingkat dua. Bahkan pena tua Yingyan dan yang lainnya telah kembali dengan kekalahan, apalagi mereka. Oleh karena itu, mereka segera kembali dan berencana untuk melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga Namong. Setelah Zouan pergi agak jauh, dia mengeluarkan kapal ilahi lain dari cincin rohnya dan bergegas menuju ke arah sekte kenaikan tanpa henti. Dia mengerti bahwa tindakannya melukai tetua Yingyan seharusnya membuat orang-orang dari keluarga murong ketakutan. Mereka tidak akan mengejarnya dengan mudah. Namun, dia tahu bahwa untuk berjaga-jaga, dia harus lebih berhati-hati. Terlebih lagi, dia telah menggunakan Half Moon Divine Fire Spear dan Purple Toad secara berurutan. Tidak banyak lagi Broken God Power yang tersisa di tubuhnya. Dia harus menyesuaikan kondisinya. Kekuatan katak ungu ini sungguh kuat. Jika aku melepaskan kekuatan penuhnya, tetua Yingyan pasti sudah mati. Zouan merasa sangat disayangkan. Karena dia telah menggunakan tombak api ilahi setengah bulan, dia tidak memiliki banyak kekuatan dewa patah yang tersisa di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh katak ungu. Namun, dia sangat puas dengan kekuatan katak ungu. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada duri ungu dan katak api. Ketanyaannya, yang tidak diketahui Zouan adalah bahwa duri ungu dan katak api hanyalah pecahan senjata astral. Namun, ketika ia menggabungkan keduanya, keduanya mengalami lompatan kualitatif. Purple Tot yang menyatu juga naik level menjadi senjata astral peringkat dua. Namun, bagaimana keluarga Murong mengetahui lokasi pastiku? Wajah Zouan tiba-tiba berubah muram. Meskipun dia telah meminta Vansuang dan yang lainnya untuk menyebarkan berita bahwa dia akan pergi ke Sekte Ascension, dia tidak mengikuti jalan yang pasti. Bahkan jika keluarga Murong tahu bahwa dia akan pergi ke Sekte Ascension, mustahil bagi mereka untuk mengetahui jalan mana yang akan diambilnya sebelumnya. Akan tetapi, orang-orang yang dipimpin oleh Tetua Yingyan tidak hanya menyiapkan penyergapan terlebih dahulu, tetapi mereka juga menggunakan Godcrasher. Kalau saja dia tidak bereaksi cepat, dia mungkin telah terluka parah oleh Godcrasher. Zouan teringat wanita tua di sebelah penatua Yingyan. Dia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah wanita tua itu adalah seorang Spirit Master of Speech? Zouan mengetahui bahwa ada profesi khusus yang disebut Spirit Master of Speech di seratus wilayah. Spirit Master of Speech mampu meramalkan hal-hal tertentu. Misalnya, mereka dapat merasakan roh jahat dalam kegelapan dan menentukan lokasi roh jahat terlebih dahulu, serta metode untuk menaklukkan roh jahat. Pada saat yang sama, mereka juga dapat memprediksi perkiraan lokasi orang yang mereka cari. Jelas, keluarga Murong pasti telah menyewa seorang Spirit Master of Speech yang sangat kuat. Itulah sebabnya mereka dapat secara akurat memprediksi rutenya dan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Aku rasa keluarga Murong tidak akan berani mengejarku lagi. Saat mereka kembali ke keluarga Murong dan mengumpulkan orang untuk mengepungku, aku pasti sudah kembali ke Sekte Ascension. Zouan memikirkannya sejenak dan merasa lega. Dia telah mengalahkan tetua Yingyan. Keluarga Murong pasti tidak akan mengejarnya sampai mati. Penatua Yingyan pastilah salah satu orang paling berkuasa di keluarga Murong. Jelas, mereka tidak menyangka tetua Yingyan akan gagal. Sekarang setelah kecelakaan terjadi, keluarga Murong pasti butuh waktu untuk bereaksi. Kali ini akan cukup bagi Zouan untuk tiba di Sekte Ascension. Selama dia memasuki Sekte Ascension, keluarga Murong tidak akan berani melakukan apapun padanya. Zouan mengeluarkan token yang diberikan oleh tetua Yuki kepadanya. Setelah memikirkannya sebentar, dia menyimpannya lagi. Dia tidak berencana untuk menggunakan token milik Penatua Yuki. Dia telah mengungkap terlalu banyak hal. Keluarga Murong tahu tentang rahasianya. Jika dia bergabung dengan Sekte Ascension secara terbuka, keluarga Murong akan mengungkapkan semua rahasianya. Tidak ada jaminan bahwa para petinggi Sekte Ascension tidak akan tergoda oleh rahasianya. 3745. Sekte Ascension dibangun di Pegunungan Naga Langit yang membentang puluhan ribu mil. Ada banyak bangunan yang dibangun di Pegunungan itu. Dari kejauhan, seluruh Pegunungan itu dipenuhi pavilion dan menara. Itu seperti gunung abadi yang misterius dan tak terduga. Hari ini, gerbang gunung Sekte Ascension ramai dengan suara dan kegembiraan. Banyak kultifator muda berkumpul. Mereka semua adalah kultifator muda dari seluruh prefektur Ji. Mereka datang untuk mengikuti ujian dan memasuki Sekte Ascension. Seorang pria dan seorang wanita yang mengenakan lambang Sekte Ascension berdiri di depan gerbang gunung Sekte Ascension. Mutiara transparan seukuran telapak tangan tergantung di depan pria dan wanita itu. Ada pusaran air di dalam mutiara yang berputar perlahan. Mereka adalah kakak senior Zhou Ji dan kakak senior Nikai. Mereka adalah sepuluh ahli teratas di antara murid-murid Sekte luar Sekte Ascension. Aku tidak menyangka kalau ujian masuknya akan dilakukan oleh mereka berdua. Banyak kultifator muda di depan gerbang gunung berseru pelan ketika melihat pria dan wanita itu. Mereka jelas mengenali mereka berdua. Semuanya, terima kasih telah memilih Sekte Ascension kami. Ujian masuk hari ini sangat mudah. Kamu hanya perlu menyentuh mutiara ujian di depanku. Selama kamu bisa membuat mutiara ujian bereaksi, itu berarti daurutmu telah lulus dan kamu bisa menjadi murid Sekte luar dari Sekte Ascension. Jika kau bisa membuat mutiara ujian itu memancarkan fenomena yang kuat, kau bisa langsung menjadi murid Sekte dalam. Segala sesuatunya tergantung pada kemampuan akar dao Anda. Sekarang, mari kita mulai ujiannya. Semuanya, berbarislah satu per satu. Suoji meletakkan mutiara ujian di depan mereka. Kemudian, para kultifator muda di depan gerbang gunung semuanya terdiam dan melangkah maju untuk mengikuti ujian. Gagal. Setelah lebih dari sepuluh orang melangkah maju dan menyentuh mutiara uji, mereka tidak dapat membuat mutiara uji bereaksi sama sekali. Mereka langsung didiskualifikasi. Para kultifator muda yang gagal itu menundukkan kepala. Bakat daurut mereka benar-benar terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa membuat mutiara uji bereaksi. Saudara-saudara yang gagal, jangan khawatir. Setelah babak ujian ini, akan ada babak kedua. Asalkan ada di antara kalian yang bisa lolos babak kedua, kalian juga bisa masuk ke sekte Ascension dan menjadi murid sekte luar. Suoji berbicara lagi, dan itu menyalakan kembali harapan orang-orang yang gagal. Zuawan berbaur dengan kelompok itu dan menatap mutiara uji dengan sedikit senyum pahit di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki daurut. Dia bahkan tidak perlu mempertimbangkan ujian putaran pertama. Lulus. Seorang wanita muda yang cantik meletakkan telapak tangannya di atas testing bed. Seketika, pusaran air di dalam testing bed berputar lebih cepat. Suoji tersenyum dan menatap wanita muda itu dengan ramah. Wanita muda itu tertegun sejenak sebelum dia mengepalkan tangannya karena kegirangan. Adik perempuan, kau berdiri di belakang kami. Selamat, kau sekarang menjadi murid luar sekte kemunculan surga. Nikai yang tadinya bersikap dingin di samping Suoji, untuk pertama kalinya memperlihatkan senyuman saat menyapa wanita muda itu. Wanita muda itu bergegas ke sisi Nikai, wajahnya memerah. Halo saudara, nama saya Tang Hong Miao. Saya sangat senang berada di belakang anda. Siapa nama anda? Zuo Wen berbalik dan melihat seorang pemuda agak gemuk tersenyum pada Zuo Wen dengan ramah. Namaku Zuo Nian Sui. Zuo Wen berkata dengan tenang. Karena dia berencana untuk memasuki sekte Ascension dengan identitas yang berbeda, dia tentu saja tidak berencana untuk menggunakan nama aslinya. Selain itu, dia juga sedikit mengubah penampilannya. Oh, jadi ini saudara Nian Sui. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kita akan segera menjadi sesama murid dari sekte yang sama. Tolong beri saya bimbingan di masa mendatang. Selain itu, hal yang paling saya sukai adalah mendapatkan teman. Di masa depan, kita akan berteman di mana-mana. Itulah impian saya, kata Tang Hong Miao sambil tersenyum. Setelah itu, Tang Hong Miao berjabat tangan dengan Zuo Wen. Kemudian, dia berjalan melewati Zuo Wen dan berkata kepada kultifator muda di depan Zuo Wen, Halo saudara, nama saya Tang Hong Miao. Saya sangat senang berada di belakang Anda. Siapa nama Anda? Zuo Wen menatap wajah bingung pemuda di depannya dan terdiam. Apa yang dilakukan si gendut ini? Apakah ini dianggap sebagai mencari teman? Setelah menyapa semua kultifator muda dalam kelompok itu, Tang Hong Miao kembali ke sisi Zuo Wen dan memberikan senyuman yang sangat cerah kepada Zuo Wen. Kakak Zuo, kakak Zuo, apakah aku sangat keren? Apakah keterampilan sosialku membuatmu takjub? Tang Hong Miao memperlihatkan gigi putihnya dan berkata dengan nada mabuk. Eh, Zuo Wen tidak bisa berkata apa-apa. Saudara Hong Miao memang anggota keluarga Tang. Anda memiliki banyak koneksi. Saat ini, semuanya berkat saudara Hong Miao yang telah membantu kami dan bahkan memberi kami sumber daya kultifasi. Seorang pria muda yang cukup tenang berjalan perlahan. Di sampingnya ada seorang pria dan seorang wanita. Tatapan pria itu agak suram. Penampilan wanita itu tidak buruk. Ada sedikit pesona di antara kedua alisnya. Ketika Tang Hong Miao melihat wanita itu, matanya menunjukkan ekspresi tergila-gila. Jelas, dia tertarik pada wanita ini. Saudara Liu, Anda terlalu sopan. Saya yang harus berterima kasih kepada Anda. Selama ini, Anda telah berbagi banyak pengalaman kultifasi dengan saya. Terlebih lagi, dengan akar daumu, memasuki sekte Ascension akan menjadi hal yang mudah. Tidak sepertiku, akar dauku tidak begitu bagus. Tang Hong Miao berkata dengan nada sedikit putus asa. Pemuda yang tegap itu menepuk bahu Tang Hong Miao dan berkata sambil tersenyum, Hong Miao, jangan berkecil hati. Akar daumu sebenarnya cukup bagus. Aku rasa kau pasti tidak akan punya masalah menjadi murid sekte luar. Lagipula, ku dengar kalau kau bisa menjadi murid sekte dalam dalam ujian ini, maka kau akan mendapat kuota rekomendasi. Jika aku bisa langsung menjadi murid sekte dalam, aku pasti akan merekomendasikanmu untuk masuk sekte Ascension. Lagipula, kamulah yang membantu kami bertiga selama ini. Wajah Tang Hong Miao memerah, dan dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Liu, Anda memang setia. Dengan akar dau saudara Liu, kau pasti akan menjadi murid sekte dalam. Sudut-sudut mulut pemuda yang tenang itu sedikit melengkung ke atas. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang sopan, kesombongan di wajahnya menjadi semakin pekat. Zuawan diam-diam mendengarkan percakapan Tang Hong Miao dan yang lainnya, tetapi dia melirik lagi ke arah pemuda yang tenang itu. Dia bisa merasakan bahwa akar dau pemuda ini memang tidak buruk. Memasuki sekte Ascension seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tak lama kemudian, tibalah giliran Zuawan yang diuji. Zuawan melangkah maju dan meletakkan tangannya pada mutiara uji. Setelah itu, mutiara itu tidak bereaksi sama sekali. Benar saja, tidak ada akar dau. Zuawan terdiam dalam hatinya. Dia meninggalkan mutiara ujian dan dengan patuh pergi ke sisi di mana dia gagal. Dia tahu bahwa dia hanya bisa memasuki sekte Ascension melalui babak kedua. Dia tidak bisa berharap pada babak pertama. Haha, tidak ada reaksi sama sekali. Orang ini tidak memiliki akar dau, atau akar daunya adalah sampah. Dia hanyalah sampah. Orang seperti ini benar-benar memiliki muka untuk berpartisipasi dalam ujian sekte Ascension. Saya tidak tahu dari mana datangnya keberaniannya. Pemuda yang tenang dan yang lainnya tidak jauh di belakang Zuawan. Wanita muda yang mengikuti di belakang pemuda itu melihat penampilan Zuawan dan mencibir dengan mengejek. Furong, kamu terlalu kasar. Pria muda yang tenang itu berkata dengan suara rendah. Furong melengkungkan bibirnya dan tidak berbicara. Sebaliknya, pemuda tenang inilah yang melirik Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan tidak berniat meminta maaf kepada Furong. Zuawan melirik ketiga orang ini dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah berdiri di samping. Adik Furong, kata-katamu tadi memang kasar. Masih ada babak kedua. Saya yakin saudara Zuo pasti bisa melewati babak kedua. Tang Hong Miao berbicara mewakili Zuawan. 3746 Hong Miao, Furong memang selalu seperti ini. Dia berbicara tanpa berpikir. Jangan dimasukkan ke hati, kata pemuda yang tenang itu dengan acuh-ta'acuh. Tang Hong Miao tersenyum dan mengusap kepalanya. Bagaimana mungkin, persahabatan macam apa yang kita miliki? Mengapa aku harus memikirkan masalah sepele seperti itu? Kalau begitu cepatlah dan ikuti ujiannya. Kata pemuda yang tenang itu dengan acuh-ta'acuh. Tang Hong Miao mengangguk. Penuh harapan, dia meletakkan tangan kanannya pada manik uji. Kemudian, ada sedikit reaksi dari manik uji, tetapi segera berhenti. Zuoji menatap manik-manik tes dan menggelengkan kepalanya. Gagal. Wajah Tang Hong Miao menjadi pucat, dan matanya dipenuhi kekecewaan. Dia tidak menduga bahwa dia akan gagal. Tang Hong Miao, kau memang sampah juga. Furong mencibir. Ekspresi Tang Hong Miao berubah, dan wajahnya memerah. Dia menatap pemuda yang tampak tenang itu, dan hendak mengatakan sesuatu ketika pemuda itu memotongnya. Hong Miao, ujianmu sudah selesai. Kamu boleh pergi sekarang. Aku masih harus mengikuti ujian, jangan halangi jalanku. Sambil berbicara, pemuda yang tenang itu mendorong Tang Hong Miao ke samping. Kemudian, dia dengan bersemangat meletakkan tangannya di manik uji. Seketika, manik penguji itu mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala dan pusaran di dalam manik itu mulai berputar cepat. Ini adalah, akar dao leluhur tingkat menengah. Orang ini tidak jahat. Zouji dan Nikai bergidik ketika mereka melihat pemuda yang tenang itu dengan penuh semangat. Adik, siapa namamu? Tanya Zouji penuh semangat. Melapor ke kakak senior, namaku Liu Yongwang. Pemuda yang tenang itu tersenyum. Bagus. Anda memiliki akar dao leluhur tingkat tinggi, jadi Anda memenuhi syarat untuk langsung menjadi murid pelataran dalam. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa aku akan dapat bertemu dengan seorang jenius dengan akar dao leluhur tingkat tinggi. Zouji berbicara dengan ekspresi gembira. Nikai bahkan menarik Liu Yongatsächlich ke sisinya dan bertanya tentang kesehatannya dengan penuh antusias. Setelah itu, pria dan wanita yang mengikuti Liu Yong juga mengikuti ujian. Mereka pada dasarnya semua memiliki akar dao tingkat rendah, dan semuanya lulus. Seperti yang diharapkan dari saudara Liu, itu sebenarnya akar dao leluhur tingkat tinggi, dan aku akan bisa menjadi murid pelataran dalam segera. Sebagai seorang teman, aku juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dia pasti akan merekomendasikanku untuk masuk ke Sekte Ascension, kata Tang Hong Miao dengan penuh semangat. Zhuowen sedikit terdiam saat dia melirik Tang Hong Miao di sampingnya. Orang ini terlalu lambat. Dari sikap Furong dan Liu Yong Wang tadi, terlihat bahwa mereka bertiga sama sekali tidak memperlakukan Tang Hong Miao sebagai teman. Zhuowen tahu bahwa Liu Yong tidak akan pernah menyanyiakan tempatnya pada Tang Hong Miao. Saudara Tang, saya pikir Anda harus bersiap untuk ronde kedua. Liu Yong itu seharusnya tidak menggunakan kuota itu padamu, kata Zhuowen. Tang Hong Miao tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Zhuowen sambil tersenyum, Saudara Zhuow, saya sangat pandai menilai orang. Kakak Liu adalah orang yang bertanggung jawab dan setia. Dia tidak akan mengingkari janjinya padaku. Sambil berbicara, Tang Hong Miao melambaikan tangannya ke arah Liu Yong dan dua orang lainnya dan berkata dengan suara keras, Kakak Liu, adik Furong, Wei Zi, selamat karena berhasil memasuki Sekte Kenaikan. Juga, Saudara Liu, kamu juga ingin menjadi murid pelataran dalam. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu berjanji untuk merekomendasikanku untuk masuk ke Sekte Ascension? Liu Yong Wang melirik Tang Hong Miao dengan acuh tak acuh dan berkata, Tang Hong Miao, ternyata kamu mendekatiku karena tujuan ini. Aku benar-benar salah menilai kamu. Dulu, aku melihat dengan jelas orang macam apa dirimu. Pertama, aku melihat dengan jelas bahwa tidak mungkin aku menyanyiakan kesempatan untuk orang sombong seperti dirimu. Saat berbicara, Liu Yong Wang tidak lagi memperhatikan Tang Hong Miao, dan dia malah mulai mengobrol riang dengan nikai. Furong dan Wei Zi melirik Tang Hong Miao dengan jijik, dan mereka berdua berpura-pura tidak melihat Tang Hong Miao. Pupil mata Tang Hong Miao mengecil, dan wajahnya pucat pasti. Dia sudah mengerti. Liu Yong Wang hanya memanfaatkannya selama ini, dan ia selalu membagikan sumber daya kultifasinya kepada mereka bertiga. Jadi ternyata mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai teman. Zua Wen melirik Tang Hong Miao yang tampak putus asa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Saudara Tang, menjalin persahabatan bukanlah upaya sepihak, melainkan upaya bersama. Seorang sahabat sejati tidak akan meminta secara membabi buta, dan mereka akan memberikan segala cara yang mungkin kepada anda dan memberikan sepenuh hati mereka. Lagi pula, punya banyak teman tidaklah lebih baik, tapi apakah itu tulus atau tidak. Zua Wen tahu bahwa Tang Hong Miao telah memasuki jalan yang salah saat berteman, dan itulah sebabnya dia menderita kerugian besar kali ini. Tang Hong Miao menatap kosong ke arah Zua Wen, dan dia mulai menangis. Saudara Zua, Saudara Zua, terima kasih telah menghiburku. Kau benar juga, aku telah memasuki jalan yang salah saat mencari teman, itu semua kesalahanku. Di masa depan, kau akan menjadi teman sejatiku. Saat Tang Hong Miao menangis, dia ingin menghampiri dan memeluk Zua Wen, tetapi Zua Wen menghindar. Zua Wen memegang dahinya tanpa bisa berkata apa-apa. Dia merasa bahwa Tang Hong Miao pasti sudah gila. Saudara Zua, Saudara Zua, jimat ini seperti benteng besi, dan itu dapat sangat meningkatkan kekuatan pertahananmu. Ini akan sangat membantu Anda untuk lolos babak kedua. Juga, terima kasih banyak. Tang Hong Miao dengan serius menyerahkan jimat kepada Zua Wen dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Zua Wen awalnya ingin menolak, tetapi ekspresi Tang Hong Miao terlalu serius, dan dia tidak bisa menolak. Aku punya dua, jadi jangan khawatir. Tang Hong Miao mengangguk. Terima kasih. Zua Wen menepuk bahu Tang Hong Miao, dan niat pedang yang samar memasuki tubuh Tang Hong Miao. Inilah kekuatan niat pedang jiwa dewa, yang dapat membantu Tang Hong Miao melewati babak kedua. Babak pertama ujian telah selesai, dan hanya belasan orang yang lulus. Dibandingkan dengan tim yang beranggotakan ribuan orang, rasio ini memang sangat kecil. Nikai telah membawa orang-orang yang memenuhi syarat ke gerbang gunung, hanya menyisakan Zouji di depan gerbang gunung, memandangi orang-orang yang tidak lolos. Selanjutnya, aku akan mengatur babak kedua untukmu. Selama kamu bisa melewati babak kedua, kamu juga bisa masuk ke Sekte Ascension. Namun, ronde kedua sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Jika ada yang ingin mundur, sekarang adalah kesempatan terakhirmu. Tatapan mata Zouji tampak serius. Saat dia mengatakan ini, ratusan orang dalam tim itu diam-diam mundur. Zouji mengamati kembali orang-orang yang tersisa dan melanjutkan, bagus sekali, bagi kalian yang bertahan, keberanian kalian patut dipuji. Tiba-tiba, Zouji menunjuk ke sebuah gunung besar di sampingnya dan berkata, di kaki gunung ini, ada gua golem. Penuh dengan golem. Jika kamu bisa keluar dari golem cave, maka kamu akan lolos ke babak kedua. Sangat mudah. Namun, para golem di golem cave semuanya berada pada tahap awal Embryonic Divine Transformation Realm, dan jumlahnya banyak. Bahkan mereka yang berada di tahap tengah dan akhir Embryonic Divine Transformation Realm akan kesulitan melewati golem cave tanpa cedera. Kalau anda tidak hati-hati, anda mungkin mati di sana. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Pada saat ini, sekelompok orang lainnya mengundurkan diri. Gua golem terlalu berisiko, dan mereka tidak mau mengambil risiko itu. Segera, hanya tersisa 7 hingga 800 orang, dan Tang Hong Miao berdiri di samping Zouwen. Mari kita mulai. Kalian semua masuk ke golem cave, dan aku akan pergi ke sisi lainnya. Mereka yang bisa sampai di sana adalah yang memenuhi syarat. Setelah Zouji selesai berbicara, dia mengeluarkan rakit bambu hijau dan terbang ke udara, menuju sisi lain gunung untuk menunggu. Setelah Zouji pergi, semua orang yang tersisa bergerak, bergegas menuju goa golem. Saudara Zou, jika kau percaya padaku, maka ikutilah aku di belakang. Aku dapat membawamu keluar dari goa golem dengan aman. Kata Zouwen tiba-tiba. Tang Hong Miao tertegun, lalu menatap Zouwen dengan serius dan mengangguk. Saudara Zou, saudara Zou, aku percaya padamu. 3747 Goa manusia batu itu sangat gelap, dan cahaya di dalamnya sangat redup. Orang hanya bisa melihat beberapa meter di depan mereka. Ketika Zouwen membawa Tang Hong Miao ke dalam goa manusia batu, mereka segera mendengar suara batu saling bertabrakan, serta jeritan melengking. Ekspresi Tang Hong Miao sedikit berubah. Kultivasinya agak lemah. Paling-paling, dia berada di sekitar wabah keempat. Di antara tim yang berpartisipasi, dia hanya bisa dianggap sebagai salah satu yang terlemah. Begitu dia memasuki goa manusia batu itu, dia merasakan banyak orang telah meninggal. Terlebih lagi, mereka semua adalah peserta yang lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa khawatir dan takut? Saudara Tang, ingatlah untuk mengikutiku dengan saksama. Aku mungkin bisa lebih cepat. Setelah berkata demikian, Zouwen pun bergegas maju, sama sekali tidak takut dengan kemunculan tiba-tiba manusia batu yang menakutkan itu. Kulit kepala Tang Hong Miao mati rasa, tetapi dia tidak gentar. Sebaliknya, dia mengikuti Zouwen dari dekat. Bagaimanapun, dia masih memiliki jimat pertahanan tak tertembus. Itu sudah cukup untuk melindungi hidupnya. Tak lama kemudian, mereka berdua bertemu dengan manusia batu pertama. Tubuh manusia batu ini terbuat dari batu, dan matanya memancarkan cahaya merah. Ledakan. Ketika manusia batu menemukan Zouwen dan Tang Hong Miao, ia langsung melancarkan pukulan. Angin dari pukulan itu bersiul di udara, dan udara dipenuhi dengan ledakan tak berujung. Manusia batu ini sangat kuat. Dia sebenarnya berada di alam transformasi janin ilahi. Kita sama sekali tidak bisa melawannya. Saudara Zou, saudara Zou, cepat menghindar. Teriak Tang Hong Miao. Namun, yang mengejutkan Tang Hong Miao, Zouwen tidak menghindar. Sebaliknya, ia langsung menyerang manusia batu itu. Sudah berakhir, wajah Tang Hong Miao berubah pucat pasi. Ledakan. Zouwen dengan santai melancarkan pukulan, yang mengenai kepalan tangan manusia batu itu. Kemudian, manusia batu itu berhenti dan hancur berkeping-keping. Apa? Dia menghancurkan manusia batu dengan satu pukulan. Tang Hong Miao tercengang. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Tetapi ketika dia melihat Zouwen terus menyerang ke depan tanpa berkata apa-apa, dia menahan keterkejutan di hatinya dan segera mengikuti di belakang Zouwen. Tang Hong Miao bukan orang bodoh. Dia sudah tahu bahwa pria bernama Zouon Yanswe ini jelas bukan orang biasa. Setidaknya, kekuatan orang ini pastinya yang terkuat di antara sekelompok orang ini. Setelah itu, seluruh tubuh Tang Hong Miao menjadi mati rasa. Kemanapun Zouwen lewat, yang tertinggal hanyalah sisa-sisa manusia batu. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka melihat pintu keluar. Di pintu keluar gua golem, Zouji menyelangkan lengannya dan bersandar pada sebuah batu. Saya khawatir tidak seorang pun dari orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini akan mampu melewati gua golem. Bagaimanapun juga, gua golem memang terlalu sulit bagi mereka. Gumam Zouji. Namun, Zouji segera menyipitkan matanya. Ia menemukan dua sosok muncul di pintu keluar. Ini, baru 15 menit, dan seseorang sudah menyelesaikan persidangan. Dan ada dua di antaranya. Zouji memandang Zouwen dan Tang Hong Miao dengan tidak percaya. Bagaimana kalian berdua bisa keluar? Atau apakah kalian tidak memasuki gua manusia batu sama sekali, tetapi berputar-putar dari luar gua manusia batu? Zouji berkata dengan sungguh-sungguh. Kami berhasil keluar dari gua golem. Tidakkah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Mengapa Anda menyangkalnya sekarang? Zouwen membalas dengan sebuah pertanyaan. Zouji mengerutkan kening. Ia menatap Zouwen dalam-dalam dan berkata, gua golem ini dipenuhi manusia batu di alam transformasi janin ilahi. Bahkan jika itu aku, mustahil bagiku untuk keluar dalam waktu 15 menit. Tapi kalian benar-benar keluar begitu cepat. Itu mustahil. Zouwen berkata dengan tenang, kamu tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Mata Zouji menyipit berbahaya. Dia menatap dingin ke arah Zouwen dan menyeringai. Maksudmu aku, salah satu dari sepuluh murid sekte luar, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu yang bahkan tidak lulus ujian bakat. Tang Hong Miao merasakan bahwa suasananya tidak tepat dan buru-buru berkata, kakak senior Zouji, kami memang keluar dari gua golem. Lagi pula, kakak Zouji tidak bermaksud menyinggungmu. Dia memang seperti itu. Dia agak belak-belakan. Jangan dimasukkan ke hati. Diam kau, sampah. Kalian berdua pasti telah berputar mengelilingi gunung untuk datang ke sini. Jangan pernah berpikir untuk memasuki sekte Ascension hari ini. Enyahlah, kata Zouji dengan dingin. Ekspresi Tang Hong Miao sedikit berubah. Dia tidak menyangka keadaan akan berkembang sampai titik ini. Mereka akhirnya melewati gua golem, dan sekarang mereka akan diusir dari sekte Ascension. Bukankah akan memalukan baginya untuk kembali ke keluarga Tang? Kamu tidak percaya bahwa kita bisa melewati gua golem karena kamu pikir kita tidak cukup kuat? Jika saya membuktikan kekuatan saya, maka Anda harus mempercayainya bahkan jika Anda tidak mempercayainya, kata Zouji dengan tenang. Oh, buktikan kekuatanmu. Bagaimana kau ingin membuktikannya, kata Zouji dengan nada mengejek. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Itu akan membuktikan kekuatanku, kata Zouji dengan tenang. Tang Hong Miao merasa terpojok. Bagaimana mungkin saudara Zouji bisa berbicara seperti itu? Dia benar-benar telah menyinggung Zouji. Kalahkan aku dengan satu gerakan. Zouji tercengang. Kemudian, dia menatap ke langit dan tertawa. Dia melanjutkan, Benar-benar lelucon. Seorang sampah sepertimu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kultifasiku sudah berada di puncak alam transformasi janin ilahi, dan aku salah satu murid sekte luar teratas. Kau benar-benar berbicara besar dan ingin mengalahkanku dalam satu gerakan. Sungguh lelucon. Tapi itu juga tidak apa-apa. Sudah lama aku tidak bertemu pendatang baru yang sombong seperti ini. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku dan menunjukkan kepadamu seberapa besar jarak di antara kita. Saat berbicara, Zouji melangkah maju. Auranya meledak, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zouwen. Dia melayangkan pukulan ke wajah Zouwen. Astaga, Saudara Zou, mengapa kamu begitu impulsif? Kamu benar-benar menentang saudara senior Zouji. Saudara senior Zouji jauh lebih kuat daripada Gua Golem. Tang Hong Miao mendesah dalam hati. Retakan. Suara tulang retak terdengar. Tang Hong Miao terkejut saat mengetahui bahwa tinju Zouji dengan mudah ditangkap oleh tangan Zouwen. Kemudian, dengan sekali gerakan memutar, lengan Zouji langsung terpelintir. Zouji memegang tangan kanannya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan. Kesenjangan antara kamu dan aku memang sangat kentara. Namamu Zouji, Kan. Aku peringatkan kau sekarang. Kalau kau berani memprovokasiku lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Zouwen menatap Zouji dengan dingin, dan niat membunuh di matanya tidak tersembunyi sama sekali. Zouji gemetar ketakutan. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia benar-benar berbeda level denganku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Zouji menahan rasa sakitnya dan melemparkan dua token Giyok kepada Zouwen dan Tang Hong Miao. Ia berkata, Ini adalah token identitas kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua adalah murid sekte luar dari sekte Ascension. Zouwen mengambil token Giyok dan mengangkat Zouji. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Pimpin jalan untuk kami. Beritahu kami di mana kami tinggal di sekte tersebut, dan juga beberapa informasi spesifik tentang sekte tersebut. Jika kau bisa memuaskanku, aku hanya akan memotong lenganmu. Tentu saja, sebaiknya kau tidak mengatakan apapun tentangku. Kalau tidak, kau akan mati dengan cepat. Seluruh tubuh Zouji bergetar, dan dia buru-buru mengangguk. Setelah itu, dia dengan patuh memimpin jalan bagi Zouwen dan Tang Hong Miao. Adapun Gua Golem, tidak ada yang peduli lagi. Karena setelah Zouwen meninggalkan Gua Golem, dia tahu bahwa orang-orang yang tersisa yang telah memasuki Gua Golem pada dasarnya semuanya telah meninggal. Jadi, Zouji tidak perlu terus menunggu. Dunia ini memang kejam. Kalau kekuatanmu tidak cukup, meskipun kamu mengikuti ujian masuk, kamu tetap akan mati. Jika Anda ingin bertahan hidup di dunia ini dan hidup dengan baik, maka Anda harus menjadi lebih kuat. 3748 Berikan padaku jimat giyok komunikasimu. Lagi pula, aku baru saja masuk sekte. Kalau aku perlu tahu lebih banyak, aku akan langsung mencarimu. Kata Zouwen acuh tak acuh. Zouji tersenyum pahit dan dengan patuh menyerahkan jimat giyok komunikasinya kepada Zouwen. Ini ramuan penyembuh. Minumlah sendiri. Itu pasti sangat bermanfaat untuk lukamu. Zouwen dengan santai melemparkan ramuan suci kepada Zouji. Ini adalah ramuan pemulihan ki-7 kehidupan. Ramuan penyembuhan pemecah langit level 1 yang diciptakan Zouwen saat ia berada di alam bawah. Dia telah memurnikan cukup banyak dari mereka saat itu, jadi mengeluarkan satu secara asal-asalan bukanlah apa-apa baginya. Ramuan penyembuh pemecah surga level 1. Pupil mata Zouji mengecil. Dia tahu bahwa Zouwen memberinya ramuan pemecah langit tingkat 1. Tingkat ramuan ini hanya tersedia bagi pengikut sekte dalam di sekte Ascension. Meskipun dia merupakan salah satu dari sepuluh murid sekte luar, dia tetap harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan ramuan tingkat ini. Namun, Zouwen dengan santai memberikannya kepadanya. Dapat dilihat betapa kayanya orang ini. Selain kekuatan Zouwen yang kuat, tatapan Zouji menjadi jauh lebih penuh hormat. Kamu boleh pergi. Jika ada sesuatu, aku akan menggunakan jimat diok komunikasi untuk menghubungimu. Kata Zouwen acuh tak acuh. Zouji pergi dengan hormat. Setelah Zouwen dan Tang Hong Miao menetap, Zouwen langsung menuju pavilion kemampuan ilahi. Pavilion kemampuan ilahi merupakan salah satu tempat terpenting di sekte Ascension. Pavilion ini berisi semua kemampuan ilahi yang telah dikumpulkan sejak sekte Ascension didirikan. Dengan kekuatan Zouwen saat ini, dia berada di puncak bahkan di sekte Ascension. Namun, Zouwen tahu bahwa kekuatannya terutama berasal dari tombak api ilahi bulan setengah dan katak ungu. Di sisi lain, kekuatannya sendiri tidak sekuat itu. Selain itu, dia belum pernah mempelajari kemampuan ilahi secara sistematis. Oleh karena itu, dia bergabung dengan sekte Ascension untuk mempelajari lebih banyak hal secara sistematis. Selain itu, ada banyak buku dan pengetahuan tentang alkimia dan dao arrai di sekte Ascension. Dia dapat memanfaatkan kurun waktu di sekte Ascension ini untuk meningkatkan lagi ilmu alkimia dan ilmu dao susunannya. Zouji sebelumnya telah memberitahunya bahwa pavilion kemampuan mistik memiliki total lima tingkat. Pengikut sekte luar hanya memiliki hak untuk memasuki tingkat pertama. Murid dalam dapat memasuki lantai kedua, sedangkan murid inti dapat memasuki lantai ketiga. Sedangkan untuk lantai keempat, hanya para tetua sekolah Ascension yang bisa memasukinya. Sedangkan untuk lantai kelima, itu adalah lantai yang paling rahasia. Konon katanya hanya guru sekolah Ascension yang bisa memasukinya. Ada cukup banyak murid yang masuk dan keluar dari pavilion kemampuan sihir. Zouawon mengenakan seragam sekolah Ascension. Ia membaur dengan kerumunan dan tampak biasa saja. Tidak ada yang memperhatikannya. Di meja depan mistik pavilion, seorang wanita berusia 30 tahun dengan tubuh yang sangat seksi duduk diam. Dari percakapan orang-orang di sekitarnya, dia dapat mengetahui bahwa wanita ini adalah manajer mistik pavilion. Namanya Lian Yu. Konon, emosinya sama berapi apinya dengan sosoknya. Eh, murid luar yang baru saja masuk sekte. Lian Yu mengambil token giyok identitas Zouawon dan mengamatinya beberapa kali. Kemudian, dia melemparkan token giyok itu kembali ke Zouawon. Kamu hanya dapat memilih satu kemampuan ilahi dari level pertama, dan kamu hanya dapat mengeluarkan satu kemampuan ilahi. Batas waktunya adalah satu bulan. Jika kau tidak mengembalikannya dalam waktu satu bulan, kau akan mati. Kata Lian Yu acuh tak acuh. Zouawon menyimpan token giyok identitas itu dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Lian Yu, saya ingin bertanya apakah ada cara bagi murid luar untuk memasuki tingkat yang lebih tinggi di pavilion kemampuan sihir. Lian Yu menyipitkan matanya perlahan, memperlihatkan sedikit bahaya. Kau hanya sampah yang baru saja masuk sekte. Kau ingin masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Apa kau sedang bermimpi? Lian Yu mencibir. Tatapan mata Zouawon menjadi tajam seperti pedang yang terhunus. Dia berkata dengan suara yang dalam, Penatua Lian Yu, aku bertanya kepadamu apakah ada jalan keluar. Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Tidak perlu bicara omong kosong seperti itu. Tubuh halus Tetua Lian Yu bergetar. Dia benar-benar merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Sudah lama sejak dia merasakan hal ini. Ada, Tetua Lian Yu menjawab dengan wajah muram. Bagaimana caranya? Mata Zouawon berbinar. Di utara sekte Ascension, ada sebuah lubang pembuangan. Total ada 81 lubang pembuangan di dalamnya. Setiap lubang pembuangan penuh dengan bahaya. Karena kamu adalah murid luar, Jika kamu dapat melewati 10 lubang pembuangan pertama, Kamu akan memiliki hak untuk memasuki level berikutnya. Dengan kata lain, Jika Anda ingin memasuki tingkat kedua, Anda harus melewati 10 lubang pembuangan pertama. Kalian harus melewati 10 lubang pembuangan pertama dan memperoleh token untuk memasuki tingkat kedua pavilion kemampuan ilahi. Elder Lian Yu mencibir. Lubang pembuangan itu adalah tempat latihan paling mengerikan di sekte Ascension. Setiap tahun, banyak sekali murid sekte Ascension yang memasuki tempat latihan itu. Namun, hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, untuk menantang lubang pembuangan, Seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan seorang murid batiniah. Jika seorang murid luar menantang lubang pembuangan, Itu sama saja dengan bunuh diri. Menurut Tetua Lian Yu, Pemuda ini tidak akan berani menantang lubang pembuangan. Dia hanya berpura-pura di depannya. Terima kasih, Tetua Lian Yu. Setelah aku meninggalkan pavilion kemampuan sihir, Aku tentu akan menantang lubang pembuangan itu. Zuawan menangkupkan tangannya ke arah Tetua Lian Yu Dan melangkah ke tingkat pertama pavilion kemampuan sihir. Di seratus wilayah luar, Kemampuan sihir dibagi dari tingkat satu hingga tingkat sepuluh. Di tingkat pertama pavilion kemampuan sihir, Sebagian besar kemampuan sihir berada pada tingkat satu. Dia mendengar bahwa kemampuan sihir pada tingkat kelima Pavilion kemampuan sihir adalah kemampuan sihir tingkat lima yang sangat kuat. Zuawan memperkirakan secara kasar bahwa Kekuatan tiga kemampuan ilahi yang telah diciptakannya Mungkin hanya antara tingkat pertama dan kedua. Tujuan Zuawan di pavilion kemampuan sihir tentu saja Untuk mempelajari kemampuan sihir terkuat dari Sekte Ascension. Kemampuan sihir tingkat satu dan tingkat dua itu tidak begitu berharga baginya. Alasan mengapa dia ingin menjelajahi tingkat pertama pavilion kemampuan sihir Terutama untuk menambah pengetahuannya. Tetua Lian Yu melirik Zuawan dan mencibir dalam hatinya. Dia merasa bahwa Zuawan hanya membual. Lantai pertama pavilion kemampuan mistik sangat luas. Di sana penuh dengan deretan rak buku, Dan semuanya adalah kemampuan mistik tingkat satu. Seni pedang halilintar, seni tombak melolong hijau, Bayangan cahaya mengambang. Buku-buku ini seperti buku kuno dengan nama-nama kemampuan sihir Yang tertulis di sampulnya. Tentu saja, itu hanyalah kemampuan sihir yang paling dasar. Zuawan dengan santai membuka seni pedang petir dan melihatnya sekilas. Ia langsung tercengang. Saat dia membuka seni pedang petir, Batu kata tai yang tersembunyi di kedalaman jiwa ilahinya Benar-benar bereaksi. Kemudian, Zuawan menyadari bahwa Batu kata tai memancarkan cahaya ungu Dan muncul di jiwa ilahinya. Itu sebenarnya memproyeksikan sosok yang kabur dalam jiwa ilahinya. Ciri wajah sosok itu tidak jelas dan ia memegang pedang suci yang sama kaburnya. Di bawah tatapan Zuawan yang tak percaya, Sosok yang kabur itu mulai menari dengan pedang suci. Suara pedang itu seperti guntur yang menggelegar. Kilatan energi petir meledak dari bayangan pedang. Kekuatannya tak tertandingi. Ini adalah seni pedang petir. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi pencerahan. Saat sosok yang samar itu terus menari dengan pedang suci, Seolah-olah dia secara pribadi berada di tempat kejadian. Semua hal penting dari seni pedang petir sepenuhnya dipahami saat ini. Batu kata tai ini, benar-benar memiliki fungsi seperti itu. Zuawan sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan kemampuan sihir 100 domain di luar wilayahnya. Namun, hal itu memberinya manfaat besar. Batu kata tai benar-benar dapat memungkinkannya untuk langsung memahami inti dari kemampuan sihir. Fungsi ini sungguh luar biasa. Hah, apa yang sedang terjadi? Mata Zuawan menyipit. Sosok samar lain muncul di jiwa ilahinya. 3749 Ketika pertarungan antara kedua sosok itu mencapai klimaksnya, Zuawan menemukan bahwa kedua sosok itu saling tumpang tindih. Pada akhirnya, mereka benar-benar menyatu. Hmm, apa yang sedang terjadi? Zuawan menyipitkan matanya. Ia menemukan bahwa setelah kedua sosok itu saling tumpang tindih, aura sosok baru itu menjadi semakin luas. Terlebih lagi, sosok ini dikelilingi oleh bayangan pedang dan golok. Segera setelah itu, sebuah pesan muncul di benak Zuawan. Formula Prajurit Grand Miss, gabungkan semua kemampuan ilahi di dunia, gunakan semua senjata ilahi di alam semesta. Formula Prajurit Grand Miss. Zuawan tertegun. Setelah merenung sejenak, matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dia menemukan bahwa sejak sosok yang dimanifestasikan oleh dua kemampuan ilahi itu sepenuhnya bergabung, dia telah sepenuhnya menguasai dua kemampuan ilahi itu. Lebih tepatnya, dua kemampuan ilahi itu telah bergabung menjadi satu dan menjadi kemampuan ilahi baru. Lebih jauh lagi, tingkatan kemampuan ilahi ini lebih tinggi dari Grand Miss Floating Blade dan Lightning Sword Art. Dengan kata lain, kemampuan ilahi yang diperoleh dari perpaduan keduanya sebenarnya merupakan proses evolusi. Kalau ingatannya dapat menyatu dengan kemampuan yang lebih suci, bukankah dia akan mampu terus-menerus menaikkan tingkat kemampuan suci mantra Prajurit Primordial? Memikirkan hal ini, Zuawan memutuskan untuk bereksperimen. Dia diam-diam meletakkan ilmu pedang petir dan mengambil ilmu tombak melolong hijau. Saat ia melepaskan seni Green Hall Hallberg, sosok baru yang samar muncul dalam jiwanya. Sosok ini memegang tombak besar dan bertarung dengan sosok sebelumnya. Hal yang sama kembali terjadi. Di tengah pertempuran, kedua sosok itu kembali menyatu. Sosok baru yang terbentuk itu dikelilingi oleh bayangan pedang, tombak, dan tombak panjang. Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Ada ribuan kemampuan ilahi di lantai pertama pavilion kemampuan ilahi. Jika dia dapat menggabungkan semua kemampuan ilahi ini, dia mungkin dapat menggabungkannya menjadi kemampuan ilahi dengan tingkat yang sangat tinggi. Namun, ketika Zuawan mengambil floating light shadow, sosok baru yang samar muncul di jiwanya. Namun, sosok ini tidak bertarung dengan sosok sebelumnya. Sebaliknya, ia menggunakan teknik gerakan dan terbang di sekitar jiwanya seperti hantu. Dia sedang memperlihatkan kemampuan ilahi, floating light shadow. Setelah figur baru ini selesai memperagakan seni sakralnya, ia benar-benar berdiri diam di samping figur pertama. Kemudian, Zuawan menemukan bahwa seni sakral ciptaannya sendiri, primordial purple snow, muncul dan menyatu dengan figur yang dibentuk oleh floating light shadow. Teknik gerakan Grand Miss, melangkah di ruang tanpa batas dan melampaui waktu. Zuawan tercengang. Dia melihat floating light shadow dan menyadari bahwa seni ilahi ini sama dengan primordial purple snow. Keduanya adalah seni ilahi gerakan. Setelah floating light shadow bergabung dengan primordial purple snow, sosok baru yang samar pun terbentuk. Dia berdiri diam di samping sosok yang dibentuk oleh primordial soldier mantra, dan mereka berdua pun merasa damai. Batu primordial primordial benar-benar memberi saya kejutan besar. Mantra prajurit primordial dan seni gerakan primordial adalah dua jenis kemampuan ilahi yang dapat terus ditingkatkan. Sama seperti manusia, keduanya dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Aku belum pernah melihat atau mendengar kemampuan seilahi itu sebelumnya. Ini rahasia terbesarku, dan aku tentu tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Mata Zuawan bersinar terang. Dulu, dia selalu mengira bahwa fungsi batu primordial primordial hanya untuk merekam teknik primordial primordial. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa batu primordial primordial jauh lebih misterius dari yang dia bayangkan. Setidaknya, dia tidak pernah menyangka bahwa batu primordial primordial dapat menyatukan pecahan senjata astral dan berbagai macam kemampuan ilahi. Ini adalah bakat bawaan yang sangat mengerikan karena dia dapat terus-menerus memadukan dan menempa kemampuan-kemampuan terkuat dan senjata astral terkuat. Dan ini adalah kemampuan paling penting yang memungkinkan Zuawan bangkit dengan cepat di seratus domain di luar wilayah kekuasaannya dan mencapai puncak. Selanjutnya, Zuawan mulai dengan panik membolak-balik buku kemampuan ilahi di tingkat pertama. Tentu saja, dia tidak membacanya dengan saksama, tetapi malah membacanya sekilas. Batu primordial primordial akan mencatat semua isi buku kuno itu, dan mewujudkan sosok yang tidak jelas dalam indera ilahinya sebelum menyatu dengannya. Pada saat Zuawan selesai membaca buku kemampuan ilahi terakhir pada tingkat pertama, setengah hari telah berlalu. Dan Zuawan menemukan bahwa mantra prajurit primordial dan teknik gerakan primordial telah ditingkatkan ke puncak level kedua. Zuawan tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan kedua kemampuan ilahi ini, dia tidak akan mampu melakukannya bahkan jika dia terus menggabungkan kemampuan ilahi tingkat pertama. Bagaimanapun, level kemampuan ilahi tingkat pertama terlalu rendah. Jika dia benar-benar ingin mengandalkan kuantitas untuk meningkatkannya, Zuawan memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya ratusan ribu kemampuan ilahi tingkat pertama yang berbeda untuk dapat melakukannya. Zuawan tahu bahwa jika dia ingin terus meningkatkan mantra prajurit primordial dan teknik gerakan primordial, dia harus menggabungkan kemampuan ilahi tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga. Sepertinya sudah waktunya pergi ke Skypit. Ayo dapatkan token untuk memasuki level kedua dulu. Zuawan meninggalkan pavilion kemampuan ilahi. Ia melihat ke langit dan menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Ia memutuskan untuk pergi ke lubang langit besok. Malam seratus wilayah luar dipenuhi dengan roh-roh jahat. Meskipun ada patung-patung yang terbuat dari fluorit di mana-mana di sekte Ascension, roh-roh jahat di sekitar pegunungan tidak berani memasuki sekte Ascension dan mengganggu para pengikutnya. Namun, sekte Ascension terlalu besar. Selain itu, pegunungan naga langit tempat sekte itu berada bahkan lebih berbahaya. Roh-roh jahat di sana sangat kuat. Tempat tinggal para murid dikelilingi oleh barisan besar dan sangat aman. Namun, tempat latihan seperti Skypit tidak memiliki begitu banyak tindakan perlindungan. Kadang-kadang, beberapa roh jahat yang kuat akan menerobos penghalang dan memasuki tempat latihan. Ini juga merupakan kejadian umum. Oleh karena itu, sekte Ascension memiliki aturan bahwa setelah malam tiba, para pengikutnya harus kembali ke tempat tinggal mereka. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte tersebut. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Zhuowen bertemu Zhouji. Zhouji juga baru saja keluar dari pavilion kemampuan ilahi. Ketika dia melihat Zhuowen, dia langsung menyapanya dengan hormat. Setelah menerima pil pemulihan ki-7 kehidupan dari Zhuowen, luka-luka Zhuowen pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa jam, luka-lukanya sembuh total. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia datang ke pavilion kemampuan ilahi untuk memilih kemampuan ilahi baru untuk dikembangkan. Awalnya dia mengira Zhuowen sudah meninggalkan pavilion kemampuan ilahi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhuowen benar-benar tinggal di pavilion kemampuan ilahi selama lebih dari setengah hari dan baru pergi saat malam tiba. Zhuowen, tempat tinggalmu tidak jauh dari tempat tinggalku. Ayo kita pulang bersama, kata Zhuowen acuh-ta'acuh dan melangkah maju. Zhuowen patuh dan mengikuti Zhuowen dari dekat. Sikapnya seperti pengikut yang setia. Banyak murid yang keluar dari pavilion kemampuan ilahi terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Zhuowen adalah salah satu dari sepuluh ahli teratas di sekte luar. Ia sangat terkenal di antara para pengikut sekte luar. Banyak pengikut yang mengenal Zhuowen. Namun, ketika mereka melihat Zhuowen dengan patuh mengikuti di belakang Zhuowen, banyak murid diam-diam menduga bahwa identitas Zhuowen bukanlah orang biasa. Ketika Zhuowen kembali ke kediamannya, dia mendapati ada orang-orang yang berlalu-lalang di halaman rumahnya. 3750. Hah, itu kamu? Sampah, mengapa kamu ada di sekte Ascension? Ketika Wei Zi melihat Zhuowen, dia langsung memanggilnya sampah. Tatapan mata Zhuowen menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, ini kediamanku. Aku beri kalian waktu tiga detik untuk enyahlah. Wei Zi sangat marah dan mencibir, aku tidak tahu bagaimana sampah sepertimu bisa masuk ke sekte Ascension. Kau pasti dibawa masuk oleh si sampah Tang Hong Miao. Kalian berdua cukup berani. Kalian jelas tidak lulus ujian dan masih berani menyelinap ke sekte. Tapi itu juga tidak masalah. Aku sendiri yang akan mematahkan anggota tubuhmu dan menyerahkanmu kepada kakak magang senior Nikai. Dengan begitu, kakak magang senior Nikai tidak perlu melakukan apapun. Wei Zi tertawa sinis saat melangkah ke arah Zhuowen. Tangan kanannya membentuk cakar dan menghantam kaki Zhuowen. Jelas dia memang berencana mematahkan anggota tubuh Zhuowen, dimulai dari kakinya. Zhuowen berdiri di tempat dan menatap dingin ke arah Wei Zi yang semakin mendekat. Saat Wei Zi berada di depannya, Zhuowen melancarkan pukulan dan mendarat di cakarnya. Kaca! Tangan kanan Wei Zi langsung terpelintir dan meledak menjadi kabut berdarah. Wei Zi berteriak keras saat dia terjatuh ke tanah. Kemudian, Zhuowen melangkah maju dengan kaki kanannya dan tanpa basa-basi menginjak keempat anggota tubuhnya sebanyak empat kali. Empat suara renyah tulang patah terdengar saat keempat anggota tubuh Wei Zi hancur total. Wei Zi langsung pingsan kesakitan. Wei Zi baru berada di tahap kelima Heaven's Blight, sementara Zhuowen berada di puncak tahap transformasi Dewa Janin. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan kekuatan tahap penghancur Dewa. Jika Wei Zi ingin memperbaiki anggota tubuhnya, kecuali dia menemukan harta karun, dia akan menjadi cacat total di masa depan. Zhuowen mengangkat Wei Zi dengan satu tangan dan menamparnya dua kali dengan keras. Wei Zi berteriak kaget dan segera terbangun. Ketika dia melihat Zhuowen di depannya, dia langsung berteriak ketakutan. Zhuowen tidak menghiraukan teriakan Wei Zi. Sebaliknya, dia menggendongnya dan berjalan menuju kediaman di sebelahnya. Tang Hong Miao tinggal di sebelahnya. Sekarang Wei Zi telah mengambil alih kediamannya, dan dari kata-kata Wei Zi, dia samar-samar tahu bahwa situasi Tang Hong Miao tidak baik. Wah! Zhuowen menendang pintu kamar Tang Hong Miao dan menerobos masuk. Seperti dugaannya, dia tidak melihat Tang Hong Miao di ruangan itu. Di mana Tang Hong Miao? Zhuowen menatap Wei Zi Dao dengan dingin. Wei Zi sudah lama ketakutan. Sekarang setelah dia melihat Zhuowen bertanya, bagaimana mungkin dia berani menyembunyikan sesuatu. Ternyata di bawah pimpinan Nikai, ia dan Furong terlebih dahulu mengikuti Liu Yong ke kediaman murid pelataran dalam. Mereka berjalan-jalan di sekitar area murid pelataran dalam sebentar sebelum kembali ke area murid pelataran luar. Justru karena itulah Wei Zi dan Furong kembali lebih lambat daripada Zhuowen dan Tang Hong Miao untuk memilih tempat tinggal. Demi menarik hati Liu Yong Wang, Nikai berencana memberikan kediaman terbaik di wilayah murid terluar kepada Wei Zi dan Furong. Kebetulan itu adalah kamar yang telah disiapkan Zhuowen untuk Zhuowen dan Tang Hong Miao. Setelah mereka memasuki ruangan, mereka segera menemukan Tang Hong Miao. Maka, tanpa berkata apa-apa, mereka menangkap Tang Hong Miao dan memastikan bahwa ia telah menyelinap ke sekolah kenaikan. Sekarang, Tang Hong Miao telah dibawa ke aulah penegakan hukum oleh Nikai dan Furong. Berdasarkan peraturan sekolah Ascension, merupakan pelanggaran berat bagi orang luar yang menyelinap ke sekolah Ascension. Tang Hong Miao memiliki tanda pengenal murid pengadilan luar. Mengapa kamu begitu yakin bahwa dia menyelinap masuk? Tanya Zhuowen dengan marah. Mata Wei Zi berkedip-kedip ketika dia bergumam dan bergumam. Berbicara, jika kau berbohong sedikit saja, aku akan membunuhmu sekarang juga. Zhuowen mempererat genggamannya. Wei Zi berteriak kesakitan dan buru-buru mengatakan kebenarannya. Ternyata setelah Tang Hong Miao bertemu mereka, dia langsung menunjukkan token identitas itu padanya. Namun, token itu dirampas oleh Nikai dan dia memfitnah Tang Hong Miao karena memalsukan token identitas itu. Nikai, Furong, kalian berdua sedang mencari kematian. Mata Zhuowen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melanjutkan, katakan padaku arah ke balai penegakan hukum. Kalau tidak, mati saja. Wei Zi kini jauh lebih bijaksana. Ia bekerja sama dengan Zhuowen dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan jalan bagi Zhuowen. Saat malam tiba, seluruh sekolah Ascension menyala dengan cahaya terang. Zhuowen berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan dan segera tiba di pintu masuk balai penegakan hukum. Pada saat ini, beberapa orang keluar dari aula penegakan hukum. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua yang mengenakan kostum tetua. Matanya dingin, janggutnya lebat, dan tubuhnya memancarkan aura suram dan dingin. Orang ini adalah Li Siong, tetua penegak hukum dari sekolah Ascension. Di belakangnya ada dua petugas yang mengenakan rantai besi dan topeng besi hitam. Aura mereka sangat kuat. Di samping Li Siong dan dua orang lainnya, ada dua wanita. Kedua wanita ini adalah Nikai dan Furong. Aula penegakan hukum awalnya ditutup 15 menit yang lalu. Gara-gara kamu, waktu jadi tertunda banyak. Hasilnya, sekarang sudah gelap. Meskipun berada di wilayah Sekte, kamu tetap harus lebih berhati-hati saat berjalan di malam hari. Li Siong menatap Nikai dan Furong dan mengingatkan dengan dingin. Nikai dan Furong segera menundukkan kepala dan menjawab dengan hormat. Ketika Zuawan menggendong Wei Zi yang setengah mati dan datang di depan mereka, hal itu akhirnya menarik perhatian mereka. Li Siong melirik Zuawan dengan acu-ta'acu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, ketika Nikai dan Furong melihat Wei Zi di tangan Zuawan, wajah mereka berubah drastis. Furong, khususnya, terkejut sekaligus marah. Itu kamu, sampah yang gagal ujian. Begitu Furong melihat Zuawan, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Jelas, dia mengenali Zuawan. Berani sekali kau, berani sekali kau melukai Junior Brother Wei Zi dengan serius. Nikai bahkan berteriak dengan acuh-ta'acuh. Nanti aku bereskan urusan dengan kalian berdua. Sekarang, diamlah. Setelah Zuawan selesai berbicara, dia mengabaikan Nikai dan Furong yang bingung dan jengkel. Sebaliknya, dia menatap Li Siong dan berkata, Senior, Anda pasti penatua penegak hukum. Pria yang ditangkap oleh kedua wanita tadi adalah murid luar yang masuk sekolah kenaikan bersamaku. Namun, kedua wanita ini, karena dendam pribadi mereka, memfitnah teman saya sebagai orang luar yang menyusup masuk. Jadi, kepala penegak hukum, mohon selidiki dengan jelas. Li Siong sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak sabar, Allah penegakan hukum tutup hari ini. Jika Anda keberatan, Anda bisa datang ke Allah penegakan hukum lagi besok. Saya akan mencobanya lagi. Seperti yang dikatakan Li Siong, dia mengangkat kakinya dan melewati Zua Wen, lalu pergi. Zua Wen mengulurkan tangannya dan menghentikan Li Siong. Dia berkata dengan suara rendah, Kalau begitu, aku ingin bertanya, di mana temanku Tang Hong Miao sekarang? Mengapa aku tidak melihatnya keluar bersamamu? Kamu benar-benar lancang. Saya bilang saya akan mencobanya lagi besok. Tang Hong Miao sekarang telah ditahan di penjara gelap. Jika Anda sungguh-sungguh berkeberatan, Anda dapat datang lagi besok dan membawa buktinya. Siapa yang akan percaya pernyataan sepihak Anda? Li Siong menggoyangkan lengan bajunya, gelombang udara dahsyat melesat keluar dan menyerbu ke arah Zua Wen. Dia benar-benar marah. Murid sekte luar yang tidak penting ini benar-benar mencoba menghentikannya berulang kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki temperamen yang baik? Namun, Li Siong segera terkejut karena dia menyadari bahwa Zua Wen berdiri di tempat yang sama dan diam seperti gunung. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh gelombang udaranya. Dia adalah seorang tetua, dan kultifasinya telah mencapai tahap tengah transformasi Dewa Void. Seorang murid luar biasa seharusnya terluka parah oleh serangannya. Terima kasih.